Selamat pagi, siang malam, bapak ibu dosen bioinformatika, asisten praktikum, dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yustin Yashika, Tania Salma, Fatimah Nurazmi, Nadia Shifari-Santi, dan Aisyah Mustika akan menyampaikan hasil tugas besar kami yang berjudul Analisis In-Silical Characteristico Enzyme F420 Reducing Hydrogenase dari berbagai metanogen hidrogenetropik. Pada kesempatan ini, outline presentasi yang akan kami bawakan adalah Latar belakang, tujuan dan hipotesis, metode kerja, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang dan teori dasar. Makanan merupakan kontributor terbesar total limbah yang dihasilkan di bumi, sehingga menimbulkan masalah penumpukan sampah. Ada beberapa prosedur proses pemulahan limbah tersebut, seperti pembakaran, penimbunan di landfill, dan lain-lain. Pengurahan limbah makanan secara anaerobik menggunakan berbagai macam mikroba merupakan salah satu alternatif yang umum digunakan. Pengurahan anaerobik merupakan sistem pengolahan limbah yang dapat mengurai sampah makanan, serta menghasilkan gas yang dapat digunakan sebagai sumber energi, seperti metana dan karbondioksida. Efisiensi proses pengurahan limbah makanan yang melibatkan beragam mikroba sering terganggu dengan tingginya kadar gas hidrogen. Oleh karena itu, diperlukan mikroba metanogenik yang mampu menggunakan hidrogen sebagai substratnya, sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi pengurahan polisakarida yang banyak terdapat pada limbah makanan. Salah satu mikroba hidrogenetropik metanogenik tersebut, yaitu metanokokus maripaludis, yang dapat mengubah hidrogen dan karbondioksida menjadi metan. Nah, dalam mikroorganisme, enzim yang dapat mengkatalis hidrogen yaitu enzim hidrogenase. Enzim F420 termasuk enzim hidrogenase yang terkenal peranannya dalam metanogenesis. Gen 16SRRNA, gen yang mengkode enzim biosintesis F420, sehingga melalui penentuan hubungan evolusi antar gen 16SRRNA pada berbagai organisme hidrogenetropik metanogen dapat membantu kita mengidentifikasi arke lain untuk pengolahan limbah makanan yang dapat menghasilkan sumber energi. Nah, ini adalah gambar limbah makanan yang terbuang. Menurut Lembaga Pangan Dunia atau FAO, sepertiga dari makanan yang diproduksi terbuang setiap tahunnya. Jumlah limbah makanan yang terbuang berarti bisa mencapai 1,3 miliar ton, di mana sayur dan buah mempunyai presentase terbuang paling banyak. Terdapat 6 tahapan reaksi yang terjadi dalam proses pengurayan limbah makanan secara anaerobik. Tahapan pertama yaitu dengan hidrolisis biopolimer, yaitu hidrolisis protein, hidrolisis karbohidrat, dan hidrolisis lipid. Tahapan kedua dengan fermentasi asam amino dan gula. Tahapan ketiga, oksidasi anaerob dari asam lemak rantai panjang dan alkohol. Tahapan keempat, oksidasi anaerob dari produk perantara seperti asam volatil. Tahapan kelima, konversi asetat menjadi metanam. Dan tahapan ke enam, yaitu konversi hidrogen menjadi metanam. Pertama kali ini terdapat dua tujuan. Yang pertama yaitu menentukan karakteristik enzim F420 hidrogenase pada organisme hidrogenetropik metanogen. Yang kedua adalah untuk menentukan hubungan evolusi enzim F420 dan gen 16SRRNA pada beberapa organisme hidrogenetropik metanogen dengan metode analisis filogenetik. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, muncul dua hipotesis. Yang pertama adalah, enzim F420 hidrogenase merupakan protein yang tersusun dari beberapa supunit. Enzim ini berumpuran 720 kD dengan rasio supunit 1 dibanding 3. Yang kedua adalah, evolusi enzim F420 dan gen 16SRRNA pada beberapa organisme hidrogenetropik memiliki kebiripan jika ditinjau berdasarkan analisis filogenetik. Sebelum melihat hasil dari penelitian kecil kami, mari kita tinjau dulu bagaimana cara kami mendapatkan data-data yang akan kita gunakan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan. Untuk menghasilkan data yang diinginkan, secara jeneral kami melakukan tiga hal. Yang pertama adalah mencari sekuens. Yang kedua adalah mengedit sekuens dan membuat ponfilogenetik. Dan yang terakhir adalah pencarian karakteristik dari enzim tersebut. Setelah kami menentukan bahwa kami ingin meneliti enzim F420 hidrogenase, yang pertama kali kami lakukan adalah untuk mencari sekuens dari salah satu metanogen yang memiliki enzim ini sebagai referensi. Kemudian menggunakan aplikasi BLAST, kami mencari 14 sekuens berbeda dari spesies yang berbeda dan salah satu sekuens outgroup. Nah, setelah sekuens-sekuens tersebut didapatkan, kami mengedit sekuens tersebut agar dapat digunakan untuk mengkonstruksikan ponfilogenetik. Nah, pengeditan sekuens ini menggunakan software bioedit. Yang kami lakukan adalah kami menghapus sekuens enzim di akhir dan kemudian menghapus di bagian awal. Proses streaming ini dilakukan untuk menghilangkan noise peak pada hasil kromatogram sehingga hasil yang akan didapatkan ketika mengkonstruksikan ponfilogenetik menjadi lebih maksimal. Nah, setelah diedit menggunakan bioedit, kemudian kami melakukan reverse complement sehingga didapatkan hasil konversik sekuens menjadi kebalikannya. Nah, kemudian sekuens-sekuens tersebut dilakukan kontik melalui aksesori application. Nah, kontik tersendiri adalah set overlapping pada segmen sekuens yang merepresentasikan daerah konsensus tertentu pada sekuens tersebut. Nah, setelah dilakukan itu, proses pembuatan ponfilogenetik ini kami lakukan dengan metode maksimum likelihood. Sebelum dilakukan pembuatan ponfilogenetik, sebelumnya kami melakukan pesejajaran dulu terhadap sekuens-sekuens ini melalui aplikasi MegaX. Dan, streaming kembali dilakukan untuk memastikan bahwa sekuens yang kami gunakan untuk menstrukturkan ponfilogenetiknya memiliki panjang situs yang sama. Nah, berdasarkan metode yang telah kami lakukan, ponfilogenetik yang dihasilkan adalah ponfilogenetik yang telah memiliki data genetik yang maksimal dan bisa memberikan informasi evolusi, bukan hanya sebuah sekuens informatif saja. Penonton karakteristik dari Enzim dilakukan untuk menunjukkan studi ini. Ada 6 karakteristik koensim hidrogenase yang dianalisis, yaitu nilai PI dan MOE dari koensim, nilai solubilitas dari koensim, domain dan arsitektur domain dari koensim, struktur sekunder serta struktur tersiar dari koensim, serta analisis fungsi dari koensim hidrogenase sendiri. Pencarian nilai PI dan MOE dari koensim hidrogenase dilakukan pada website ekspresi, dengan cara dimasukkan 14 sekuens bakteri metanogen, serta 1 sekuens outgroup pada kolom yang tersedia. Nilai PI dan MOE yang didapatkan kemudian dicatat. Untuk nilai solubilitas dicari pada website CCSO Onyx, dengan cara meng-input pasta berisi 14 sekuens bakteri metanogen, serta 1 sekuens bakteri outgroup, kemudian hasil yang didapatkan dicatat. Nilai PI, MOE dan solubilitas disajikan dalam tabel untuk memudahkan komparasi. Langkah selanjutnya adalah penentuan karakteristik enzim, adalah penentuan domain protein dengan cara memasukkan masing-masing secret protein ke dalam kotak query pada web batch CDSearch, yang ada di dalam website NCD. Kemudian, arsitektur domain protein ditentukan dengan menggunakan WebSmart INL dengan memasukkan secret protein dan menjatang semua box yaitu outlier homologus, vfarm, signal peptides, dan internal rigid. Langkah selanjutnya adalah memprediksi struktur sekunder protein melalui website perabik. Dengan memilih menu services pada halaman utamanya, lalu dipilih menu secondary structure prediction dan dipilih gore format. Setelah itu, masing-masing sekuens protein dimasukkan ke dalam box yang tersedia. Langkah selanjutnya adalah memprediksi struktur tersier protein melalui tool Swiss model yang ada pada web X. Langkah selanjutnya adalah menganalisis fungsi protein dengan menggunakan web uniform. Berdasarkan hasil pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa nilai PI, MW, dan solubilitas dari koenzim dehidrogenase pada berbagai bakteri metadogen yang dianalisis tidak menunjukkan adanya kecenderungan pola. Hal ini karena nilai PI, MW, dan solubilitas dari enzim dipengaruhi dari adaptasi bakteri berhadap kondisi lingkungan dan habitat yang berbeda-beda. Dapat dilihat bahwa nilai PI dari bakteri metanogen spesies in group memiliki rentang antara 6,16 hingga 8,98 dan masa molekular sebesar 30.100 hingga 31.500. Tentang ini jauh berbeda dari spesies out group yang memiliki PI lebih rendah, yaitu 5,03 dan masa molekuler yang lebih tinggi, yaitu 40.000. PI atau titik isoelektrik adalah kondisi pH ketika protein memiliki muatan elektrostatik 0 atau bermuatan netral. Ketika protein dalam keadaan PI, maka solubilitas air atau interaksi air protein dalam keadaan minimum sehingga protein dapat terspresipitasi. Ketika kondisi keasunan protein berubah, dapat terjadi ikatan antara protein dengan air melalui ikatan hidrofobik yang lemah. Dan kekuatan ikatan ini tergantung pada muatan protein. Kemudian dapat dilihat dalam gambar nilai solubilitas dari koenzim F420 dehidrogenase tergantung pada genus bakteri, yaitu nilai 7,7-9% untuk bakteri metanokaldokokus, metanokokus, dan metanotoris. Sementara bakteri metanoferfobidokokus dan metanotermokokus memiliki solubilitas sebesar 19% dan 37%. Tentang ini menunjukkan bahwa protein koenzim F420 dehidrogenase pada spesies bakteri metanogen memiliki kelarutan yang rendah dalam air. Informasi PI dan solubilitas ini dapat digunakan dalam perancangan sistem pengelolaan limbah makanan. Pemilihan pelarut serta pengaturan keasaman dari sistem dapat disesuaikan dengan PI dan solubilitas dari bakteri yang akan digunakan. Selanjutnya, pada studi filogenetik ini dibuat rekonstruksi pohon filogenetik menggunakan metode karakter-based dengan algoritma maksimum likelihood. Karakter-based ini berdasarkan karakter diskret dengan posisi yang sesuai dalam posisi multiple alignment, dia bersifat homolog di antara urutan yang terlibat. Sementara algoritma maksimum likelihood akan mencari pohon filogenetik terbaik berdasarkan asumsi modal evolusinya. Nah, pohon filogenetik di atas merupakan pohon filogenetik yang direkonstruksi dari koenzim F420 hidrogenase dari berbagai macam hidrogenotropic metanogen. Dalam proses rekonstruksi ini dilakukan bootstrapping sebanyak seribu kali terhadap pohon untuk mencari iterasi paling ideal dalam menentukan hubungan evolusi antar organisme. Nah, nilai bootstrapping yang berada di atas 70% menandakan bahwa kenyataan clade mirip sebesar 95% dengan kondisi yang sesungguhnya. Nah, pada rekonstruksi pohon filogenetik ini digunakan 15 sekuens koenzim F420 hidrogenase dari organisme hidrogenotropic metanogen yang berbeda dengan 1 sekuens hidrogenase dari organisme metanobrephibacter smithy yang menjadi outgroup pada proses pohon filogenetik ini. Gambar di atas menunjukkan hasil rekonstruksi pohon filogenetik dari gen 16-SRRNA, berbagai organisme hidrogenotropic metanogen yang tadi juga sudah dibuat rekonstruksinya berdasarkan koenzim F420 hidrogenase. Nah, berdasarkan hasil rekonstruksi kedua pohon filogenetik tersebut, meskipun keduanya memiliki outgroup yang sama yaitu metanobrephibacter smithy, namun terdapat percabangan yang berbeda antara keduanya. Hal ini disebabkan karena gen 16-SRRNA merupakan gen yang menjadi marker pada bakteri. Nah, gen ini memiliki banyak daerah konserve. Daerah konserve ini dari suatu genom akan menghasilkan hubungan fenotipik dan kaitan secara filogenetik yang lebih stabil. Nah, sementara pada koenzim F420 hidrogenase ini terdapat perbedaan pada setiap organisme. Yang tergantung pada jalur metanogenesis yang dimiliki oleh organisme tersebut. Oleh karena itu, kedua pohon filogenetik tersebut mengalami perbedaan pada bentuk percabangannya. Berikut ini adalah hasil analisis domain dan arsitektur domain dari berbagai arkea metanogen. Pengertian dari domain yaitu pola sekuens pada protein yang berkaitan dengan struktur yang memiliki fungsi tertentu. Dan, arsitektur domain merupakan susunan domain dalam sekuens protein. Domain dari enzim koenzim F420 reducing hydrogenase dari metanokokus maripaludis dan ke-14 metanogen lainnya yang berukuran 282 asam amino adalah FRHB, FDHB, N atau beta subunit N terminus yang terletak pada urutan asam amino ke-10-86. Yang kedua adalah FRHB, FDHB, FDHB, C atau beta subunit N terminus yang terletak pada urutan asam amino ke-94-240. Arsitektur domainnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian, domain dari enzim hidrogenase dari metanobrevibacter SPYE315 yang sekuensnya dijadikan sekuens upgroup pada pembuatan pohon filogenetik adalah FRHB, FDHB, C yang terletak pada urutan asam amino ke-3-150, Lalu FRHB, FDHB, C yang terletak pada urutan asam amino ke-2-150, serta terdapat low complexity region yang ditujukan dengan bagian yang berwarna ungu dan terhentak pada urutan asam amino ke 185-2005. Arsitektur domainnya juga dapat dilihat pada gambar. Dari hasil analisis domain ini, domain protein dari enzim hidrogenase milik seluruh metanogen yang dianalisis memiliki kesamaan, yaitu adanya domain FRHB, FDHBN, dan FRHB, FDHBJ. Protein yang memiliki arsitektur domain yang sama akan cenderung memiliki struktur yang sama juga. Oleh karena itu, protein tersebut akan mempertahankan fungsi seluler yang sama. Selanjutnya akan dibahas mengenai struktur dan fungsi enzim ini pada slide selanjutnya. Hasil prediksi struktur sekunder dari masing-masing zibet protein terdiri dari struktur alpha helix, extended brain yang merupakan penyusup utama dari data sheet, dan random coil yang merupakan konformasi polimer di mana seunit monomer berorientasi secara ancak tetapi masih berikat pada unit-unit yang berdekatan. Ilustrasi ketiga struktur tersebut dapat dilihat pada gambar. Dari hasil prediksi struktur sekunder dari enzim ini, didapatkan bahwa metanokoldococcus fatens memiliki jumlah alpha helix yang paling sedikit, yaitu sebesar 53, dengan presentasenya adalah 18,79%. Dan metanokoldococcus fatensis memiliki jumlah alpha helix yang paling tinggi, yaitu 130, dengan presentasenya adalah 36,41%. Selanjutnya, yang memiliki jumlah extended strain paling sedikit terdapat pada arkea metanokoldococcus fatensis, yaitu sebesar 48, dengan presentasenya adalah 17,65%. Dan metanokoldococcus fatensis memiliki jumlah extended strain paling banyak diantara yang lain, yaitu sebesar 85, dengan presentasenya adalah 30,14%. Pada struktur random coil, metanokoldoccus fatensis memiliki jumlah random coil yang paling sedikit, dengan jumlah 116, dan presentasenya adalah 41,13%. Selanjutnya, yang memiliki jumlah random coil paling besar adalah metanobrehylactate SPYE-3005, dengan jumlah 166, dengan presentasenya adalah 46,50%. Struktur tersier merupakan konformasi tiga dimensi yang mengacu pada hubungan spasial antar struktur sekunder. Persentase sequence identity pada table menunjukkan seberapa mirip sequence yang di inputkan dengan template yang digunakan pada tool Swiss model. Template adalah struktur protein tiga dimensi yang ditentukan secara empiris dengan sequence similarity yang di inputkan, dengan query yang di inputkan. Template yang digunakan untuk memodelkan struktur tersier protein dari berbagai metanogen ini adalah sumah, sehingga dapat dibandingkan. Metanokokus maripaludis yang menjadi simpat template dalam pembuatan pohon filogenetik, memiliki sequence identity yang dekat dengan metanolvehylactate di kokus adisi. Selain itu, dapat dilihat juga pada tabel bahwa sequence identity seluruh struktur tersier protein dari berbagai metanogen tidak jauh berbeda, kecuali pada metanobrifidifter yang juga dijadikan sequence outgroup dalam pembuatan pohon filogenetik. Berikut ini adalah fungsi enzim koenzim F420 Reducing Hydrogenase yang didapat melalui website Uniprod. Didapatkan fungsi enzim secara biologis dan molekuler. Secara biologis, enzim ini berperan dalam proses reduksi oksidasi, yaitu suatu proses metabolisme yang menyebabkan hilangnya atau diperolehnya satu atau lebih elektron ke atau dari suatu senyawa. Dan secara molekuler, enzim ini berperan dalam mengkatalisis reaksi koenzim F420 plus H2 plus H+, menjadi koenzim F420 yang terreduksi. Selain itu, enzim ini juga beritakini secara selektif dan non-covalent dengan flavine adenin, baik dalam bentuk teroksidasinya atau FAD, dan dalam bentuk terreduksinya atau FADK2, dan juga dengan kluster besi sulfur dan kationical atau MP. Kesimpulan dari analisis inziliko karakteristik koenzim hidrogenase ini ada dua. Yang pertama, karakteristik dari koenzim F420 hidrogenase, yaitu domain protein yang sama dari ke-16 sekuens enzim hidrogenase dari berbagai metanogen adalah FRHB-FDHBN dan FRHB-FDHBC. Kemudian, hasil prediksi struktur sekunder protein menunjukkan jumlah alpha helix, extended strain, dan random coil yang bervariasi. Sementara hasil prediksi struktur tersier protein dari berbagai metanogen, kecuali metanobrachybacter, menunjukkan persen sekuens identiti yang tidak jauh berbeda. Serta, koenzim F420 hidrogenase dari berbagai metanogen yang dianalisis memiliki PI dengan rentang 6,18 sampai 8,98, masa molekul dengan rentang 30.100 sampai 31.500, serta solubilitas rendah sebesar 7 sampai 37 persen. Yang poin kesimpulan kedua, yaitu tidak terdapat hubungan evolusi antara koenzim F420 hidrogenase dengan gen 16S RRNA pada beberapa kelompok organisme hidrogenotropik metanogen berdasarkan metode analisis filogenetik yang dilakukan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih telah menonton. Selamat menikmati.